Putri S. Jilid 13. Eh eh, ibu bicara apa ini? Ibu memkis yang lelah tidak goblok, ibu, semuanya tergantung yang maha kuasa. Kau tak boleh bicara seperti itu karena betapapun liong kau adalah kakakku juga, putra ayah. Benar, tapi aku ingin kau mempunyai keturunan laki-laki, so areng. Lihat betapa gagah dan lucunya putra tai liong itu. Kau hanya memiliki anak perempuan melulu. Aku ingin anak laki-laki yang gagah seperti bun tiong itu. Hektometer hektometer, ibu ini aneh-aneh saja. Laki perempuan bagiku sama. Bun tiong tiada ubahnya anakku juga. Ia bergaris turunan ayah. Kenapa ibu hendak membedah-bedahkannya? Kalaupun aku memiliki anak lelaki maka ia cucu luarmu, ibu, bukan cucu dalam. Sedang bun tiong termasuk cucu dalam karena ia putra liong ke keturunan langsung ayah yang laki-laki. Hektometer, aku tetap tak puas juga. Pokoknya aku ingin kau mendapatkan anak laki-laki atau memang suamimu itu yang goblok. Ibu, kenapa? Marah? Aku kecewa, engji. Aku rindu akan cucu laki-laki. Atau barangkali bengan yang dapat memberikan ini dan seng ibu yang terisak membanting kaki lalu memutar tubuh dan berkelebat pergi meninggalkan seng anak. Soat eng tertegun dan tak jadi marah karena ibunya menangis. Ada perasaan sesal atau rindu yang sangat di hati ibunya itu lebunya ingin anak laki-laki. Dan ketika ia menarik napas dalam dan pulang ke Sam Leong Tu, bicara itu kepada suaminya maka seng suami yang bijak. Dan lembut hati itu tersenyum pahit, tidak gusar atau tersinggung. Hektometer, barangkali memang aku goblok ibumu benar. Cobalah minta pendapatnya bagaimana kira-kira mendapatkan anak lelaki, engmoi. Barangkali dia punya resep atau jamunya. Resep? Jamu? Kau ini pun sinting. Laki-laki atau perempuan adalah anugerah yang maha kuasa, leko. Biarpun ada resep atau jamu kalau yang maha kuasa tidak memberi anak laki-laki tak mungkin berhasil. Kau jangan mengada-ada. Hektometer, maksudku bukan begitu. Maksudku adalah coba dekati ibumu itu dan tanyalah barangkali ia mempunyai sebuah pengalaman menarik tentang bagaimana bisa mendapatkan anak laki-laki atau perempuan. Kita mencobanya. Siapa tahu bahwa adik kita bengan itu juga hasil pengalaman ibumu yang kita tidak tahu. Sudahlah, coba tanyakan dan siapa tahu ada petunjuk. Aku tak mau. Ini memalukan. Masa bikin anak harus tanya sama orang tua, bagaimana bisa mendapatkan laki-laki atau perempuan. Cih, aku wanita yang peka perasaannya, leko. Tabu benar rasanya bertanya tentang itu. Kau ini aneh-aneh saja, melehihi ibu. Tidak, aku tak mau bertanya dan tetap menyerahkan itu kepada yang maha kuasa siang lei tersenyum pahit. Ia mengangkat pundak dan membiarkan saja istrinya melepas kemarahan. Seng istri mengomel panjang pendek dan seperti biasa ia pun diam, tak membantah. Siang lei pemuda lembut hati dan penyabar. Wataknya amat pengalah dan memang waktu itu saru benar rasanya berbicara tentang bagaimana mendapatkan anak lelaki atau perempuan, biarpun kepada ibu kandungnya sendiri. Namun karena seng istri membawa persoalan itu demikian serius, siang lei teringat ibu mertuanya itu maka dia menarik napas dalam-dalam dan teringat gegak bohnya, ibu mertua, ini ia agak gedar ibu mertua ini amat keras dan sekali memusuhi orang lain bakal dilakukan habis-habisan. Teringatlah dia ketika. Betapa dulu dia pun kenyang akan sikap bermusuhan yang dilakukan seng Gakbo ini. Tapi karena dia bukan pendendam dan semua itu diterimanya ringan, dia baik beriik saja maka ketika kini seng istri membawa persoalan itu ia pun menjadi tak nyaman dan menganggap diri sendiri goblok. Barangkali Gakbo-nya benar. Ia goblok maka ketika berhari-hari kemudian pemuda ini termenung dan sendirian di pantai sunyi, tepukur memandangi ombak menderu tiba-tiba teringatlah dia akan seorang tua di seberang laut sana. Dia mengenal Siong Lopek seorang nelayan ramah. Kakek itu banyak pengalaman dan sering dia ngobrol bersama. Kalau persediaan makanan di Siong Lopek habis biasanya dia pergi dan menemui kakek ini, belanja beberapa macam keperluan barang dan keramahan serta kepandayan kakek itu bercerita membuat dia betah. Maka ketika tiba-tiba pemuda ini berseri dan menaruh harapan pada kakek itu maka keesokannya Siong Lopek meninggalkan Siong Lopek berlayar ke seberang. Bumbu dapur kita habis. Biar ku tangkap ikan dan ku tukar di daratan sana. Seng istri tak curiga. Memang selama ini suaminya lah yang mencari bumbu dan rempah-rempah. Dua anak mereka Siong Hwa dan Siong Lan harus dijaga, soat meng lah yang menjaga anak-anak itu. Maka ketika Siong Lopek berangkat sementara sebuah jala lebar dipakai untuk menangkap ikan, dengan hasil ini Siong Lopek akan menukarkan keperluan dapurnya. Maka dengan riang pemuda itu menyeberang daratan dan dengan kepandayannya yang tinggi tentu saja mudah baginya mendapat banyak ikan sampai perahu Sara terbenam timbul tenggelam. Dan kakek Siong gembira menerima kedatangannya. Kakek itu laki-laki tua yang tak mungkin sekuat orang muda lagi mendapatkan ikan. Penaganya terbatas. Siong Lopek inilah yang sering memberi tambahan hidup dengan ikan tangkapannya itu. Maka ketika kakek itu berseri melihat tamu Siong Lopek ini, sebulan mereka tak bertemu cepat saja si kakek menghambur dan terkekeh-kekeh. Hei, kau, Siong Kongcu. Lama amat. Sudah kutunggu-tunggu kedatanganmu dan lihat apa yang kusiapkan si kakek menuding dan memperlihatkan beberapa kantung rempah-rempah. Di muka rumahnya sudah terdapat barang-barang keperluan dapur itu dan Siong Lopek tertawa berserilah meloncat dari perahunya dan menuding pula hasil tangkapan di dalam perahu. Dan ketika keduanya tertawa bergelak dan si kakek menepuk-nepuk pundak pemuda ini maka Siong Ie diajak masuk ke rumah yang memang tak jauh dari pantai itu. Mari-mari. Ada arak hangat? Atau teh? Wangi. Aku harus mendapatkan sepoci besar arak keng lem, kongcu, harum dan nikmat menyegarkan tenggorokan. Atau kau boleh coba teh pegunungan asli dari Hosan. Wah-wah, sudah lama kutunggu-tunggu. Kau mengeram di pulaumu tak pernah keluar agaknya berbulan madu lagi. HMM, ada-ada saja, Siang Le tersenyum, agak memerah. Kau bergurau, Siong Lopek. Masa sih sudah sekian tahun? Pernikahan masih ada bulan madu iagi. Wah, meledek. Tapi aku ada keperluan denganmu barangkali kau orang tua dapat menolong. Siang Le langsung saja teringat maksud dan tujuannya, duduk dan sudah menghadapi dua poci tanggung berisi arak harum dan teh wangi. Bingung dia memilih. Arak dan teh itu sama-sama menarik. Tapi ketika cuan rumah terkegeh dan memberikan secawan arak harum maka dia diminta menikmati itu dulu untuk penyegar tenggorokan. Arak ini dingin dan keras, cocok diminum sehabis melaut. Udara gerah bakal sirna. Mari, coba minum dulu, Kongcu. Baru setelah itu teh wangi dari Hosan. Cuan rumah mengiringi. Siang Le senang dan mengucap terima kasih, meneguk secawan kecil arak itu dan benar saja tenggorokannya terasa segar. Arak yang dingin dan keras membuatnya tambah semangat. Ia minum dan tambah lagi. Dan ketika lidah sudah mencecap tiga-empat kali, si kakek terkegeh-kegeh maka. Teh wangi ganti disodorkan tapi si pemuda masih merasa kenyang. Cukup, nanti dulu. Wah, kembung perutku kalau diisi air melulu. Haha, minta panganan? Jangan khawatir. Lihat bakpao panas ini, Kongcu, dan juga tongciu pia itu. Ayo, ada kumbu atau kacang ijo. Atau itu isi babi atau coklat. Khusus ku ambil dari toko terkenal di Wuhan. Siang Le mendecak. Di atas meja sudah berhamburan bermacam makanan basah dan kering. Bagai tukang sulap saja kakek itu mengeluarkan semua itu dari bawah meja. Sekeranjang penuh penganan mahal dikeluarkan satu per satu, terbelalak pemuda ini. Tapi ketika dengan tertawa ia menerima semua itu, makan dan sepotong bakpao tebal tergigit mulut makas yang Le kagum karena semua ini benar-benar lezat. Bakpao panas itu berisi daging tebal yang empuk dan gurih. Luar biasa, bagaimana kau bisa mendapatkan semua ini, Lopek? Dan kapan kau belanja? Haha, kemarin. Sudah ku tunggu-tunggu kedatanganmu. Dan bakpao itu baru saja ku panaskan hingga dapat dinikmati dengan lezat. Wah, kau rupanya lapar. Haha, aku memang belum serapan. Pagi tadi terus berangkat. Tapi, uh, teriampau banyak semua ini, Siong Lopek. Tak muat perutku melahap semuanya. Jangan serakah. Itu bukan untukmu semua. Lainnya untuk cucuku yang manis Siang Hwa dan Siang Lan. Eh, kenapa tak kau bawa mereka itu ke sini? Siang Le tiba-tiba tersedak. Bicara sambil makan dan mulut penuh begini membuat dia geli sendiri. Rasa geli membuat gatal di kerongkongan dan tersedaklah dia. Tapi begitu ditanya tentang Siang Hwa dan Siang Lan, kenapa dia tak membawa anak-anaknya itu ke sini? Maka dia membersihkan mulut menelan semua sisa makanan itu. Hektometer-hektometer, aku, eh, aku memang sengaja tak membawa anak-anak nakal itu. Ada urusan penting. Ada pembicaraan yang tak boleh. Didengur anak-anak. Wah, bagaimana aku mulai? Haha, teguk dulu teh hosan ini, Kongcu. Sekarang kau nikmati minuman ini dan hentikan arak itu. Siang Le mengangguk. Dia meneguk teh wangi itu dan mendecak. Bukan men, teh ini pun begitu harum dan mewangikan seluruh ruangan. Begitu diminum kontan baunya menyebar udara. Wangi teh itu merata segenap ruang tamu. Dan ketika ia mendecak dan kagum karena ini tentu teh yang mahal, minuman berkualitas tinggi. Maka dia geleng-geleng karena si kakek menyediakan semua itu untuknya. Tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan. Kau boros, tapi ku ucapkan terima kasih. Berapa banyak yang kau keluarkan untuk semua ini, Lopek. Kau seakan sedang berpesta saja. Haha, tidak ada artinya. Tak sesuai dibanding semua yang kau berikan kepadaku. Aku si tua justru ingin mengucap terima kasih dan bersyukur kepadamu, Kongcu. Kau pemuda luar biasa yang begitu penuh perhatian. Kepadaku. Kau memberi kebahagiaan yang tak dapat ku balas dengan apa saja. Hektometer-hektometer, kumat lagi. Aku tak suka bicara tentang budi dan balas budi, Lopek. Kau tiada ubahnya orang tuaku laki-laki karena sejak kecil aku tak mengetahui ayah ibuku. Tapi Wang Hujin, nyonya Wang. Benar, ia pengganti ibu kandungku, Lopek, dan ia pun memang ku anggap ibu kandungku pula. Tapi, ah sudahlah, aku mau omong-omong tentang sedikit kebodohanku. Si kakek terbelalak. Tamunya mulai bersikap serius sementara makanan dan minuman di atas meja disinkirkan. Pemuda ini muram dan tentu saja ia terkejut. Wajah yang tadi berseri itu mendadak gelap. Dan ketika kakek ini berserius pula dan bertanya apa gerangan yang dimaksud pemuda itu maka siang lia agak terbata menjawab. Aku, HMM, aku dimaki ibu mertuaku tentang anak. Aku, HMM, aku dinilai goblok. Goblok? Tentang apa? Kau pandai dan tinggi kepandaianmu, Kongcu. Kau pemuda luar. Biasa. Bagaimana Kim Hujin, nyonya Kim, berani memakimu? Kesalahan apa yang kau buat? Aku jadi penasaran. HMM, aku juga. Tapi kupikir ia benar, lopek. Aku memang goblok. Urusannya, maaf, tentang anak. Si kakek terbelalak. Tamunya tampak memerah dan semburat malu memancar di wajah itu. Heran dia. Maka ketika dia bangkit berdiri dan rennyambar lengan pemuda itu, bertanya apa yang dimaksud maka kakek ini berseru dengan nada tinggi. Ah, tentang anak. Eh, apa yang kau maksud, Kongcu? Kenapa dengan anakmu? Bukankah mereka baik-baik dan tak ada masalah? Hektometer, bukan itu. Maksudku adalah aku tak pandai membuat anak laki-laki, lopek ibu mertuaku minta yang laki-laki karena dua anakku perempuan melulu. Aku dinilai goblok. Dan aku rupanya memang goblok. Haha kakek itu meledak tawanya. Inikah kiranya persoalan itu? Ah, ku kira apa? Sampai tegang aku. Tak taunya hanya itu. Haha, soal anak soal Tuhan, Kongcu. Dialah pemberi dan kita penerimanya. Bukankah laki-laki atau perempuan sama saja? Benar, tapi bagi ibuku tidak, lopek. Dia minta cucu laki-laki. Dan aku, ah, dua kali goblok juga. Kakek ini terbahak-bahak. Dia melihat betapa wajah pemuda itu tiba-tiba murung dan penuh sesal diri. Xiang Lei, menantu pendekar rambut emas ini tiba-tiba tampak begitu loyo dan putus harapan. Kutuk dan maki ditujukan kepada diri sendiri. Namun ketika kakek itu berhenti tertawa dan mengusap matanya yang sampai menangis, geli dan haru campur aduk. Maka kakek ini melepaskan tangan kokoh itu duduk kembali, senyum dan tawanya masih mengembang. Maaf, maaf, jangan tersinggung. Aku tertawa karena geli. Lucu. Ah, baru kali ini kulihat kau begitu susah dan putus asa, Kongcu. Begitu memelas dan sedih sekali kau ini. Baik, bagaimana kalau begitu dan apa yang si tua ini dapat lakukan? Aku, aku minta resep bagaimana bisa membuat anak laki-laki kepada si tua yang sebatang kera ini. Kau minta kepadaku yang tidak pernah kawin lagi. Wah, repot juga, Kongcu. Tapi aku dapat merasakan kesulitanmu. Hektometer, tunggu. Aku menggali dulu semua ingatanku tentang ini. Wah-wah, coba kuingat baik-baik pengalaman apa saja yang pernah kutemui si kakek garuk-garuk kepala dan berpikir keraslah tidak lagi tertawa karena persoalan itu dirasanya serius juga. Dia tahu bagaimana Kim Hujan itu. Wanita keras yang galak dan ingin semuanya dituruti. Kalau sudah punya mau biasanya tak akan sudah kalau belum selesai. Ia harus menolong pemuda ini. Tapi ketika ia menggaruk-garuk semua kepalanya sampai beberapa rambut putihnya rontok, resep atau dewa penolong itu belum ditemukan mendadak kakek ini meringis dan ia tertawa masam. Ada, agaknya ada. Tapi wah harus menunggu bulan purnama maksudmu. Pikiranku biasanya terang kalau sudah disiram sinar bulan purnama, kongcu segala yang butek dapat dihalau dan bisa jernih. Bagaimana kalau kau tunggu bulan purnama dulu dan selama ini bersabar? Hektometer, berapa hari lagi? Kupikir barang seminggu. Dan selama ini, eh perhatikan bebik-baik segala tingkah laku. Isterimu itu. Maksudku, eh, kapan ia mulai hangat? Hangat. Eh, jangan tolol, kongcu. Semua wanita sehat akan mengalami saat-saat seperti itu. Gejolak ingin bermain asmara di saat-saat tertentu. Gejolak yang meninggi wajah siakle memerah. Tak dapat ditahan lagi ia pun bersemu dadu. Kalau bukan bersama kakek ini tak mungkin ia mau bicara tentang soal-soal begitu. Tapi mereka sudah akrab. Kakek ini tiada ubahnya keluarga sendiri, seperti paman atau ayahnya. Dan karena kakek itu memang tua dan tentu menang pengalaman, dalam soal-soal begini siapa lagi yang ditoleh? Kalau bukan kakek itu maka siangle menarik napus dalam-dalam dan membayangkan istrinya ia pun tiba-tiba tersenyum dan maklum apa yang dimaksud kakek itu. Memang istrinya kadang-kadang di saat tertentu bersikap panas dan berlebihan. Temperamennya naik. Suhu tubuh atau geirahnya meninggi. Tapi tak tahu apa maksud kakek itu hingga ia harus memperhatikan segala makas yang le bertanya untuk apa itu. Untuk apa? Hehehe, tentu saja untuk keperluanmu ini, Kongcu. Agar kau waspada dan tidak kehilangan tenaga sebelum waktunya. Seminggu ini kau harus menahan diri dan jangan dulu melayani. Kalau ingin alihkanlah ke hal-hal lain, bukan itu. Pokoknya perhatikan baik-baik dan ingat pesanku tadi. Dan sebaiknya kau bicara dengan ibumu pula, Wong Hu Jin itu. Pengalamannya mungkin dapat dipadu dengan pengalamanku. Ibuku? Harus bicara tentang ini. Wah, berabe, lopek. Mana bisa itu? Aku tak sanggup hush, bukan untuk bicara yang kotor. Kotor. Maksudku bicaralah juga dengannya bagaimana agar bisa mendapatkan anak lelaki. Sebagai orang tua tentu sedikit atau banyak iya. Punya pengalaman. Nah, inilah yang kau maksud dan tidak kurang atau lebih. Siang Lai memerah. Tiba-tiba saja dia menjadi repot dan kikuk. Tak diperhitungkannya bahwa dia harus berkonsultasi tentang ini dengan ibunya. Ibunya itu wanita, dia laki-laki. Bagaimana tidak canggung dan kikuk? Tapi karena Siang Lopek sudah bicara seperti itu dan betapapun ia sendiri merasa sebagai orang muda yang mentah pengalaman maka sambil menarik napas berat ia mengangguk juga. Baiklah, ku turut nasihatmu ini, Lopek meskipun sebenarnya hanya kaulah yang ingin kumintakan sorannya. Kita sesama lelaki agak bebas. Tapi bersama ibuku rasanya sulit juga lidah ini meluncur. Haha, tak perlu likat. Kau bukan anak-anak lagi, Kongcu. Kau sudah orang. Sudah lebih dari dewasa. Kau sudah menjadi bapak dari dua orang anak. Ayolah buang likat itu dan bicara dari hati ke hati dengan ibumu. Tak apa, siapa lagi yang dapat dimintai petunjuk kalau bukan beliau itu. Kau belum mengutarakan ini dengannya? Aku malu. Haha, lucu. Sudah segede ini masih malu segala. Kita bukan untuk beromong yang jorok. Kita bicara ini sebagai kekurangan atau kelemahan kita dalam mencari kebahagiaan hidup. Dalam hal ini kebahagiaan rumah tanggamu. Sudahlah, tunggu seminggu lagi, Kongcu. Kembalilah setelah bulan purnama. Dan ingat bahwa ibumu perlu dimintai saran pendapatnya. Ya ya, baiklah. Terima kasih, Lopek. Dan barangkali aku perlu pulang sekarang. Istriku menunggu bumbu-bumbu dapur ini. Persediaan habis. Terima kasih untuk semua nasihatmu dan baiklah seminggu lagi aku kembali. Wajah cuan rumah berseri-seri. Pemuda itu sudah gembira lagi penuh harapan. Ia terharu. Maka ketika ia menolong menaikan kantung-kantung itu, bumbu dan rempah-rempah. Maka tak lama kemudian pemilik Sam Leong Tu itu melambaikan tangan dan siang le berseru untuk kembali seminggu kemudian. Resep untuk anak lelaki benar-benar diharapkannya. Lopek, bantu aku sungguh-sungguh. Tolong agar gundahku hilang. Tentu, dan jangan lupa ibumu itu, Kongcu. Jelek-jelek ia wanita terpelajari yang jauh lebih pandai daripada aku. Kemui dia siang le mengangguklah sudah berlayar dan melambaikan tangan kepada kakek itu. Siang Lopek tak ubahnya paman sendiri. Dan ketika ia sampui di Sam Leong Tu dan mendarat penuh harapan, dua anaknya berlari-larian menyambutnya maka seng istri juga muncul dan tampak gembira. Sama sekali tak tahu bahwa pemuda ini sedang mencari ilam untuk mendapatkan anak laki-laki. Siang Hwe dan Siang Lan membantu ayah mereka itu mengeluarkan kantung-kantung di perahu, bumbu dan rempah-rempah dapur. Sementara ibu mereka juga sudah tertawa dan menyeret perahu ke pinggir. Rumah tangga ini memang bahagia. Dan ketika muncul pula seorang wanita tua separuh baya, tersenyum menghampiri mereka maka Wang Chao Chun, wanita ini terharu melihat kebahagiaan rumah tangga anaknya dari mana saja kau. Kenapa tak memberitahu ibumu? Eh, tak biasanya kau pergi diam-diam, Siang Leong. Kau biasanya mengajak aku kalau menyeberang daratan. Maaf, Siang Leong memeluk, mencium kening ibunya ini, aku terburu-buru, ibu. Aku tak ingin kemalaman pulang kembali. Gelombang agak besar dan kalau aku membawamu takut kalau kau tak tahan. Wanita itu tersenyum. Ia menyambar pula dua kantung rempah-rempah untuk dibawa bersama. Nenek dan cucu bergandeng ria menuju rumah mereka. Dan ketika malam itu mereka berkumpul bersama berlindung dari angin ribut, gelombang mendampar-dampar maka Siang Leong maju mundur untuk bicara dan mulai memberi isyarat. Anak dan istrinya akhirnya pergi tidur. Api di tungku perapian masih menyala. Ruangan menjadi hangat oleh kekobaran tungku ini. Dan karena sikapnya agak aneh, Seng ibu melihat gelagat mencurigakan maka wanita itu memandang putranya dan bangkit berdiri. Kau agaknya hendak bicara. Sesuatu denganku. Ada apa? Menyimpan persoalan? Tidak, aku, eh tak ada apa-apa yang perlu ku bicarakan, ibu. Aku hanya hendak bercerita tentang Siang Lopek yang menyambutku tadi. Dia begitu baik, orang tua itu membeli bermacam-macam untuk kita di sini. Hektometer, bukan ini. Kau tak dapat menipu ibumu, Siang Lee. Ada persoalan yang hendak kau bicarakan. Ayolah, jujur saja, tidak. Aku eh. Aku sudah mengantuk pemuda ini tiba-tiba gugup dan bangkit berdiri, memutar tubuh dan mau menghindari tatapan matu ibunya itu. Tapi Seng ibu tiba-tiba berdiri pula. Dan ketika Siang Lee hendak memadamkan sisa api di tungku perapian maka ibunya itu memegang pundaknya dan menghela nafas lembut. Kau ada urusan dengan gak bomu lagi? Tentang anak laki-laki yang diidamkan darimu. Siang Lee terkejut, membalik bagai disentuh ular. Tapi ketika ibunya tersenyum dan menganggup maka ibu itu menarik lengan anaknya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Siang Lee, urusanmu adalah urusanku. Duduklah, kita bicara tentang ini, kau-kau. Tau. Hektometer, seorang ibu yang baik harus tahu kesusahan anaknya, Siang Lee, dan tentu saja aku tahu. Ibu diberitahu soateng. Tak usah tahu dari mana aku tahu. Duduklah, kita bicara tentang ini. Siang Lee tertegun. Ia sudah turut di bawah ibunya dan duduk berhadapan dengan matah, terbelalak. Ia terkejut, tapi juga gugup. Namun ketika ibunya tersenyum ringan dan ia berdegupan maka ibunya itu mengajak bicara kembali. Ayo, kau belum menjawab. Bukankah kau akan bicara dengan ibumu masalah ini? Beb benar akhirnya pemuda ini hilang juga. Gugupnya, wajah masih memerah. Tapi bagaimana aku harus mulai, ibu? Berat rasanya bertanya tentang ini kepada ibu. Hektometer, kau sudah keseberang daratan. Tentu kau bertanya pula kepada Siang Lopek itu. Nah, katakan apa yang dia katakan. Siang Lee tak dapat bersembunyi lagi ibunya ini memang wanita yang bermata tajam dan apa boleh buat ia tak mungkin berpura-pura terus. Ia harus bicara. Maka ketika ia menarik napas panjang dan warna malu mulai hilang, ia adalah laki-laki dewasa dan harus bicara secara dewasa pula. Maka pemuda itu menceritakan hasil akhir dari pembicaraannya dengan kakek tua itu. Siang Lopek menyuruh aku kembali seminggu lagilah belum menemukan jawabnya. Dan, dan aku diharuskan mengamati gerak-gerik engmoy. Maksudnya? Eh, maksudnya, eh, katanya ada saat-saat tertentu bagi wanita untuk berada pada gairahnya yang tinggi, ibu. Dan ini harusku perhatikan. Aku dilarang bermesraan dulu dengan istriku. Hektometer-hektometer wajah itu bersemu dadu. Dia benar anakku. Memang ada saat-saat tertentu bagi wanita untuk timbul gairahnya pada kondisi puncak. Dan kakek itu rupanya ingin menghitung. Menghitung? Menghitung saat mana seorang suami boleh tidur bersama istrinya untuk mendapatkan anak perempuan atau lelaki. Kau selama ini tak memperhatikan itu. Tapi biarlah kakek itu yang bicara denganmu karena tentu kalian laki-laki. Sama laki-laki lebih bebas. Xianglei semigurat wajahnya. Seng ibu juga agak memerah dan rupanya wanita ini tersentuh juga kelikatannya. Mereka dua orang berlainan jenis di mana pihak wanita lebih peka daripada laki-laki. Kalau bukan karena nyonya ini sudah berumur tentu Wong Hu Jin itu jengah juga. Dan ketika Xianglei mengangguk-angguk dan mengerti, memang Xianglo Pek bakal lebih bebas memberitahunya maka ibunya itu bangkit berdiri mengambil segebung hiu. Semua harus dimulai dengan keruk yang bersih. Mari, ikuti aku, Xianglei kita ke belakang sebentar. Pemuda itu tertegun. Dupa atau hiu di tangan ibunya itu memberi isyarat sembahyang. Dia rupanya akan diajak sembahyang. Dan ketika benar saja mereka menuju ruang pemujaan, di sini ibunya berhenti dan disitulah biasanya ibunya itu berdoa atau sembahyang memohon kebahagiaan maka Xianglei terharu ketika ibunya itu berkata. Tak ada sesuatu tanpa adanya Seng pencipta. Manusia boleh berusaha tapi dia yang menentukan, anakku. Rencanamu baik tapi kau lupa sembahyang. Memulai sesuatu harus dengan berdoa dulu apalagi kalau sesuatu itu yang amat penting. Nah, mari ibu ajak bersembahyang dan memohon agar keinginanmu terkabul. Xianglei tergetar dan ingat akan kebiasaan ibunya ini. Memang, sejak mereka sama-sama di Sambliong Tumaka ruangan ini diminta khusus oleh ibunya untuk sembahyang. Kalau sudah sembahyang atau berdoa biasanya ibunya itu betah benar. Semalam suntuk pun dirinya tak bergeming. Ah, ibunya ini memang wanita bertuhan, tak pernah lupa kepada Seng Khalik dan tentu saja dia terharu. Dia lupa itu. Tuhan adalah segala galanya. Maka ketika dia berlutut dan Seng ibu membimbing, bibir halus itu berkemak kemik maka pemuda ini pun mengikuti dan Hiyo atau Dupa Biting itu pun mulai mengepul menyebarkan bau harum. Xianglei tertunduk dan berkaca-kaca. Jarang ada wanita seperti ini yang berwatak mulia. Bertahun-tahun berkumpul dengan ibunya ini Xianglei mendapat sesuatu yang positif. Ibunya selalu mulai hal-hal penting dengan sembahyang dulu. Dan ketik semalam itu dia diajak sembahyang dan segebung Hiyo hampir habis, demikian husuk ibunya berdoa maka kokok ayam hutan terdengar di luar dan pagi pun beringsut tiba. Cukup, sekarang selesai. Mari mandi dan bersihkan tubuh, anakku. Kalau Xianglopek tak mampu memberikan jawabannya ibu lahyang. Nanti memberitahumu. Nah, berdiri dan kita keluar. Xianglei kagum. Ibunya tak nampak mengantuk meskipun semalaman tak tidur. Ibunya ini hebat. Dan ketika ia keluar dan mandi membersihkan tubuh maka di sana istrinya telah menyiapkan makan minum untuk mereka, makanan pagi. Hektometer, tahu rasa kau, istrinya tertawa lihat ibu mengajakmu begadang, leko. Heran benar bahwa kau tahan. Biasanya masih sore sudah ngorok. Kau nakal, Xianglei mencubit lengan istrinya ini. Kau lapor kepada ibu, engmoy. Sial benar kenapa kau membuat malu. Weeh, kenapa malu, sang istri berkelit terkekeh. Aku pribadi cuek dengan permintaan ibu, leko. Kaulah yang rupanya ngotot dan tak ku sangka menemui. Xianglopek segala kau tahu. Tentu saja. Aku punya telinga dan dengar. Sialan. Hai Hekt. Dan ketika keduanya berkelit dan saling cubit maka pagi itu pemuda ini merasakan suatu kebahagiaan yang lebih segar. Xiang Hawe dan Xianglan muncul dan dua anak mereka itu terkekeh melihat ibu dan ayahnya saling serang. Mereka geli. Tapi ketika Soateng berteriak untuk dibantu, seng ayah ditahan maka dua anak perempuan itu menghambur dan melompat di punggung seng ayah untuk mencubiti Xianglei. Hei hei. Apa ini? Curang. Mengeroyok. Hei ii. Wah, lepaskan aku, Xiang Hawe. Hei, kuku kalian itu terlalu tajam. Aduh, Xianglan menggigit pula dan ketika suasana menjadi riuh dan ramai, segar maka Soateng melompat dan meninggalkan suaminya di keroyok anak-anak mereka sendiri. Xianglan dan Xiang Hawe ternyata membantu ibu mereka dan wanita itu terkekeh-kekeh di tempat lain. Tapi ketika muncul Wong Hujain dan Xiang Hawe serta adiknya meloncat turun maka mereka berlarian tak mau ditegur, terkekeh-kekeh. Hei hei, nenek datang. Awas, dia tentu membantu ayah. Xianglei meringis dan tertawa senang kebahagiaan pagi itu terasa menyegarkan dan ia nikmat. Betapa bahagianya rumah tangga dan ketika Cao Chun menarik napas panjang, anak-anak nakal itu melepaskan ayah mereka maka pagi itu mereka sarapan dan Soateng tertawa menggoda suaminya itu. Itu hukuman buat orang yang pergi secara diam-diam, pergi dengan urusan rahasia. Pantas, kau tak mau membawa anak-anak, leku. Kiranya kasak kusuk dengan siang lopek. Hektometer-hektometer, ini demi kebahagiaan anak-anak kita. Eh, mereka bakal mendukung rencanaku, engmoy. Tanya saja siang hawe atau siang lan. Rencana apa? Memberikan adik laki-laki kepada mereka ini. Tanya mereka apakah siang lan atau encinya tak suka adik laki-laki. Cis, kau bicara apa? Haha, bicara kebahagiaan anak-anak kita ini, engmoy. Coba ku tanya mereka apakah tak suka adik laki-laki. Lalu ketika siang le menyambar dan bertanya kepada anak-anaknya, tentu saja siang hawe dan siang lan bersorak kontan saja mereka itu berseru. Aku mau, aku mau. Lan-lan dan hawe acici mau adik iaki-laki. Nanti bisi main layang-layang. Haha, bagaimana, engmoy? Bukankah benar mereka pingin adik laki-laki untuk main layang-layang dan ketika istrinya memaki dan meloncat keluar, sarapan sudah selesai maka siang le terbahak-bahak sementara sang ibu tersenyum dan tertawa-tawa kecil. Soat eng tak dapat menahan malu lagi setelah balik digoda. Suaminya nakal sekali. Dan ketika hari itu siang le mulai menghitung saat bulan purnama, juga memperhatikan gerak-gerik istri ternyata benar saja mendekati bulan purnama istrinya itu menunjukkan tanda-tanda gairah yang meninggi. Kau nakal, kau membuat malu. Cih, masa? Di depan anak-anak kau bicara seperti itu, leko? Kau membuat aku jengah sekali. Haha, jengah bagaimana? Mereka itu anak-anak yang tak tahu seluk-beluk hubungan kita. Mereka masih terlalu kecil. Mereka mendapat adik seolah mendapat boneka saja. Tapi siang lan bertanya yang merepotkan aku. Dari mana adik itu didapat? Eh eh, kenapa sukar menjawab? Bilang saja dari Tuhan. Tapi dia mendesak. Bagaimana sang ibu membesar perutnya dan ada bayi di situ? Haha, dari mana dia tahu? Anak-anak itu melihat pasangan monyet di hutan, leko. Mereka mulai bertanya-tanya dan repot aku menjawab. Haha, tak perlu repot. Bilang saja perut ibu dititipi Tuhan untuk menjaga anak itu. Nah, bukankah beres? Sudahlah, tak perlu bingung, engmoy. Mereka akan tahu sendiri sesuai dengan umurnya. Mereka wajar, kita jawab yang wajar juga dan sesuai kemampuan daya serap anak-anak. Kau cemerut tapi wajahmu bersinar. Cemerlang malam ini. Entah gembira soal apa atau mataku yang barangkali salah. Seng istri mencubit, gemas. Kau merayu eh eh, aduh, lepaskan, niocu. Aku tidak merayu namun kulihat jelas kecemerlangan itu. Kau gembira. Kau bahagia. Kau rupanya berseri dan senang bahwa siang HWA mau punya adik lagi, aduh siang leber teriak dan meloncat meninggalkan istrinya. Cubitan kuat yang keras sekali membuat dia menjerit. Lengannya matang biru. Tapi ketika seng istri terisak dan dia terkejut, berhenti, maka istrinya itu dilihatnya membenamkan muka di bantal. Siang le terkejut, bingung. Niocu, ada apa? Kau marah sedusnya dan tiba-tiba terdengar. Siang le kaget dan tentu saja heran. Dan ketika ia kembali dan duduk membelai istrinya, lupa kepada bekas cubitan maka ia pun tersentak lagi ketika istrinya itu mengguguk. Eh eh, ada apa, niocu? Kenapa mengguguk? Maaf kalau aku salah. Kau aneh. Benar, aku jadi salah tingkah. Apa yang kulakukan dan perlukah ibuku panggil? Jangan suara itu tiba-tiba bersamaan dengan kepala yang diangkat, bantal dibuang. Jangan panggil ibu, leko. Aku malu. Malu? Ya ya, kau yang membuat aku malu. Kau meledek terus. Kau membuat aku malu tentang pembicaraan adik laki-laki itu. Kau tak kasihan istrimu. Lo, tak kasihan? Ah, tak mengertikah kau? Tidak. Pemuda ini bingung, alis berkerut. Aku tak mengerti, engmoy, tak tahu. Dasar bodoh dan seng istri yang mengguguk dan menangis lagi akhirnya menyambar bantal itu untuk membenamkan mukanya lagi, berguncang-guncang, naik turun pundaknya tapi siang leh kali ini mendengar suara tangis yang lain. Tangis itu bukan tangis duka. Tangis itu bukan tangis marah. Dan ketika ia bengong karena tangis itu malah tangis bahagia, aneh, ia pun berjingkat dan pura-pura mau menemui ibunya lagi, keluar. Tapi begitu ia membuka pintu mendadak istrinya mencelat dan menahan daun pintu itu, bersih tegang. Kau mau ke mana? Ke ibu? Tidak. Jangan panggil ibu, Leko. Jangan membuat aku bertambah malu. Kau, kau harus tahu perasaan istrimu. Perasaan bagaimana? Aku bingung. Kau, kau menangis. Tapi tangismu tangis gembira. Aku bingung masa orang gembira bisa menangis. Kau tidak tahu tidak. Memang bodoh dan seng istri yang mengunci dan menyimpan kunci kamar lalu membiarkan seng suami bengong karena saat yang sudah balik dan meloncat lagi ke pembaringannya, tinggal isak-isak kecil tapi wajah dan mulut itu geli. Pemuda ini melihat jelas betapa istrinya memang betul-betul tidak marah. Wajah dan bibir itu tersenyum. Dan karena ia bingung dan bengong maka ia pun balik lagi dan bertanya dengan suara ketidakpastian. Eng moi, kau ini marah atau senang? Kau ini kusar atau gembira? Aku tak mengerti tindak tandukmu ini. Kau aneh, aku jadi takut. Takut apa? Takut membuatmu malu lagi. Takut, eh takut salah bicara takut kalau aku sendiri jadi takut menghadapimu. Kekeh geli tiba-tiba meledak. Siang le bengong melihat betapa istrinya itu tiba-tiba tertawa demikian nyaringnya. Aneh, wanita sungguh aneh. Dan ketika ia menganggap istrinya atau diri sendiri yang gila maka istrinya itu menyambar lengannya dan berseru. Leko, duduklah. Ku jawab pertanyaanmu. Aku jadi kasihan kalau kau serba takut. He he, duduklah, Leko. Duduklah. Kau memang laki-laki dan suami yang telol lalu ketika siang le geleng-geleng kepala dimaki senaknya, duduk dan membelalakan mata maka berkatalah istrinya itu penuh tawa, aku girang bahwa kau berjuang sedemikian besar. Aku juga ingin anak laki-laki, meskipun aku cuek terhadap pomongan ibu. Dan karena kau rupanya melihat semuanya itu maka aku bertambah malu namun sekaligus senang, Leko. Bahwa kau suami yang baik dan penuh cinta terhadap keluarga. Maksudmu? Kau memang tolol. Aku diam-diam juga pengen punya anak laki-laki, Leko, tapi bukan karena takut kepada ibu. Aku juga lama mendambakan ini. Dan karena malam ini rupanya kegembiraanku tak dapatku sembunyikan, kau menebak tepat. Maka aku malu dan menumpahkan itu dalam tangis. Aku bingung, masih belum mengerti. Eh eh, kau bilang apa tadi? Coba ingat apa yang kau katakan ketika pertama melihat aku. Hektometer, aku melihat wajahmu cemerlang kau berseri dan segar benar malam ini. Itulah. Itu yang tepat kau lihat, Leko. Aku memang senang dan bahagia sekali malam ini. Aku girang bahwa kau ingin anak laki-laki. Aku, aku senang bahwa kau berjuang untuk mendapatkan semuanya itu jadi. Benar, kau saja yang tolol. Kau menelanjangi mukaku habis-habisan. Siapa tidak malu meskipun senang. Wah, jadi kau setuju dengan semua tindakanku ini? Benar, aku senang bahwa kau menemui Siang Lopek, Leko. Bahwa kau berjuang untuk menekpatkan anak laki-laki. Aku juga takut kalau nanti hamil perempuan lagi. Aku kasihan Siang Hwa dan Siang Lan. Haha Siang Lai meraih dan menyambar istrinya ini. Kau tiada ubahnya wanita-wanita lain di dunia ini, Engmoy. Selalu membuat bingung dan takut laki-laki. Ah, aku memang takut setelah kau menangis melulu. Tapi ketika aku dengar bahwa tangismu bukan tangis marah, kau rupanya menangis bahagia. Maka aku mendekatimu lagi dan baru sekarang mengerti. Ha, ha, wanita memang aneh dan sering membuat bingung laki-laki dan Siang Lai yang langsung mencium dan melumat bibir istrinya lalu disambut erang dan keluh manja. Soat Eng menggeliat dan tiba-tiba balas memeluk. Suaminya itu. Tangan tau-tau membuka kancing baju. Wanita ini cepat sekali naik birahi. Tapi ketika Siang Lai teringat pesanan Siang Lopek dan dia tak boleh bermesraan dulu, mendorong dan menjauhkan istrinya ini maka Soat Eng terkejut dan membelalakan mata. Tak boleh, belum boleh Soat Eng terkejut semburat. Siang Lopek melarangku bermesraan dulu, moi-moi, tunggu sampai bulan purnama. Kita harus menahan diri kalau ingin punya anak laki-laki. Hektometer, apa maksud kakek itu? Ada perhitungan tertentu. Aku juga belum tau tapi tentu kakek itu tak bohong. Maaf, kita menahan diri dulu dan jangan buat aku panas dingin. Soat Eng kecewa. Sebagai wanita tentu saja tak mungkin dia mendesak. Tabu. Tapi ketika suaminya menggandeng dan membawa lengannya maka dia terhibur juga. Moi-moi, menginginkan sesuatu rupanya memang harus selalu prihatin. Sabarlah. Bukan aku tak cinta. Kau percaya, bukan? Tunggu seminggu lagi, moi-moi. Nanti aku datang dengan semangat baru. Hektometer. Seng istri tersenyum. Semangat baru? Memangnya kau kini tidak bersemangat. Haha, bukan. Tapi keterangan siong. Lopek tentu bakal membuat semuanya seolah baru. Moi-moi, termasuk semangatku nanti. Siapa tahu kita bakal seperti pengantin baru dan ketika seng istri mencibir dan si suami gemas maka siang lem mencium lagi istrinya itu dan malam itu mereka tak berani berlebihan. Benar bahwa gejolak meningkat terjadi pada wanita ini. Siang lem memperhatikan dan diam-diam kasihan. Siapa tak ingin menuangkan cinta di saat-saat seperti itu. Dan ketika malam-malam berikut juga dilewatkan dengan perasaan diri tahan, Chow Choon membawa putranya untuk sembah yang tujuh malam berturut-turut. Maka keesokan harinya pemuda ini berlayar lagi menuju daratan seberang. Aku ingin ikut. Tapi, HMM malu. Rasanya bertemu kakek itu. Haha, ada ibu di sini, Eng Moi? Kau boleh bertanya ibu saja. Dia juga rupanya tahu. Sesama wanita tentu lebih bebas begitukah benar? Tanya saja ibu. Tuh dan ketika. Kau Choon muncul dan tersenyum di balik batu karang makanya-nya ini semirat dan siang lem tertawa bergelak meninggalkan Sam Leong Tu. Moi-moi, sampai ketemu lagi. Siang lem bergerak mendorong perahunya. Pemuda ini gembira dan harapan besar terpancar di wajah. Siapa tidak girang kalau akan mendapatkan resep meraih rejeki. Dan ketika pemuda itu bergerak dan lenyap di balik gulungan ombak, Soat Eng menarik napas panjang maka ibu angkatnya ini menyentuh lengannya dan tersenyum penuh pengertian. Biarkan ia mendapat pengetahuan baru. Mari kau ikuti aku, Soareng. Coba kita lihat apakah petunjuk kakek itu akan sama dengan petunjukku. Ibu akan memberitahu. Ya, kita sama-sama wanita. Likat juga kalau aku harus bicara dengan siang le. Biarkan. Ia dengan siang lopek dan kita sama kita lalu ketika wanita itu menggandeng dan membawa Soat Eng maka di sana siang le sudah ditunggu kakek itu dan pemuda ini meloncat dari perahunya dengan jantung berdebar-debar. Haha, tepat. Seminggu tepat. Eh, jangan terlampau tegang dan ikat perahumu, Kongcu. Nanti hanyu terbawa ombak siang le membalik lalu pa mengikat perahunya dan muka pun merah berseri-seri. Siang lopek ini bakal gurunya mencari ilmu. Ia akan diberi pelajaran bagaimana mencapai cita-cita. Dan ketika perahu terikat kuat dan ia pun dibawa cuan rumah maka siang le tercengang lagi bahwa penganan dan apa saja tersedia di meja. Bukan untukmu, haha bukan. Untukmu. Itu untuk cucu-cucuku di Sam Leong Tu, Siang Kong. Berikan kepada mereka dan biarkan mereka senang. Tapi aku tak membawa tangkapan. Siapa mauri kan? Eh, aku juga masih cukup, Kongcu. Tak perlu kedatanganmu harus. Membawa ikan hari ini kita akan menyelesaikan urusan lain. Ayo, duduk dan katakan apa hasilnya. Bagaimana dengan ibumu itu, Wong Hu Jin? Hektometer, ibu tidak menerangkan apa-apa. Ia mengajakku sembahyang, lopek. Katanya harus sembahyang dulu sebelum meraih cita-cita. Haha, Wong Hu Jin benarlah betul. Cocok. Wah, aku yang lupa tidak memberitahu itu. Eh, manusia boleh berusaha tapi Tuhan yang menentukan, Kongcu. Memang betul. Resep itu sudah ku dapat tapi tanpa kehendaknya tak mungkin terkabul. Lalu mengangguk-angguk dan kagum membayangkan wanita itu. Kakek ini duduk menarik nafas dalam-dalam. Siang Le mendengarkan dengan jantung berdegupan. Lopek sudah mendapatkan itu sudah. Tapi, HMM bagaimana dengan istirimu? Lopek benar. Ia-ia agak hangat. Haha, maksudmu agak panas? Benar, Im dan Yang sudah mulai bekerja, Kongcu. Itu. Tanda yang baik titik tapi kau tak melanggar pesanku, bukan? Hektometer, aku dapat menahan diri. Siang Le agak memerah tak apa, tapi coba kurabah denyut nadimu. Kakek itu tersenyum-senyum, menyambar dan memegang denyut nadi pemuda itu dan dihitungnya menurut waktu yang tetap-tetap. Siang Le mengerutkan kening dan tak mengerti. Bagai tabib saja layaknya orang tua itu. Tapi ketika ia mengangguk-angguk dan melepaskan pergelangan Siang Le maka ia tertawa berkata, Kau tak bohong. Tenagamu masih utuh hektometer, Lopek mengira aku kehilangan. Tenagaku? Haha, benar. Orang yang sudah bermain cinta bakal lelah dan denyut nadinya melemah, Kongcu. Tapi kau masih keras dan berdenyar. Kau utuh, tenagamu belum hilang. Dan ini berarti kekuatan im atau yangmu berimbang dengan istrimu itu. Sekarang baka dan lihat saja ini kakek itu melempar sebuah buku kecil, meneguk secawan arak dan tertawa. Tawa tak menghiraukan Siang Le. Pemuda itu terkejut dan meraih buku kecil itu. Lalu ketika keterangan demi keterangan terdapat di situ, ia tertegun dan melonjak tiba-tiba Siang Le girang luar biasa seakan mendapat lotre besar. Haha, kiranya begitu, Lopek. Mengerti aku sekarang. Ah, pantas kalau anakku semuanya perempuan. Aku terbalik melaksanakan resep. Haha, terima kasih dan buku ini kiranya benar. Wah, akan ku coba dan terima kasih banyak. Eh eh, nanti dulu. Jangan terburu dan mau pulang, Kongcu. Ini untuk anak-anakmu. Hei, siang le terbang dan meloncat membawa buku kecil itu. Di situ ia mendapat penjelasan tentang unsur-unsur im dan yang ditubuh manusia. Baik wanita maupun pria harus memadukan unsur-unsur ini kalau ingin mendapatkan yang dicari. Dan karena selama ini ia terbalik melaksanakan ketentuan, unsur im dan im akan membuat ia selalu memiliki keturunan perempuan. Dan maka siang le melonjak luar biasa ketika diberitahu bahwa perpaduan im. Dan yang akan menghasilkan anak laki-laki. Terutama kalau unsur yang dua kali lebih banyak dari unsur im. Haha, terima kasih. Aku akan memberitahu istriku siang le tak terhuli pada kakek itu dan melepas ikatan perahunya. Ia sampai lupa kepada sekeranjang makanan untuk siang hawe dan siang lan. Siang lopek menyiapkan itu semua untuk anak-anaknya di Sam Leong Tu. Tapi ketika si kakek berlarian dan kebetulan tali perahu nyangkut di semak berduri, perahu terputar membalik maka kakek itu berseru mengacung-acungkan keranjang bawanannya. Hei, hei, hei. Bawa dan berikan ini pada cucu-cucuku, Kongcu. Ini untuk siang hawe dan siang lan. Jangan terlalu girang karena semuanya itu tergantung yang maha kuasa. Manusia berusaha dia yang menentukan. Siang le teringatlah melihat kakek itu jatuh dan melompat keluar lagi. Bawaan keranjang rupanya berat juga. Dan ketika ia menolong dan menepuk si kakek, kegirangannya tak dapat disembunyikan lagi maka siang le melompat dan naik lagi ke perahunya. Keranjang makanan itu dibawa. Lopek boleh ikut aku kalau mau. Mari tidak, tidak. Aku situa biar di sini. Kongcu. Menunggu kabar. Berangkatlah dan kudoakan sukses. Siang le tertawa bergelak. Ia girang dan senang seolah keturunan laki-laki itu sudah pasti didapatnya. Ia bahagia dan begitu gembira hingga tak banyak bicara lagi kepada siang lopek. Dan ketika ia meninggalkan kakek itu dan perahu meluncur membelah hombak, tenaga si anak muda demikian luar biasa hingga perahu melesat dan naik di antara bui-bui hombak. Maka kakek di seberang daratan itu berdercak mengjeleng kepala berulang-ulang. Siang Kongcu, hati-hati. Sampaikan salamku kepada Wong Hu Jin dan istrimu siang letak menjawab. Ia sudah jauh dan menggerakkan perahu seperti kesetanan. Buku kecil di tangannya itu bagi jimat yang amat bertuah. Dan ketika sebentar kemudian ia sudah lenyap di balik ombak bergulung-gulung, kakek. Siang tersenyum dan menarik napas pendek panjang. Maka pemuda ini sendiri sudah meluncur dan menari serta menyelinap di tengah laut buas. Siang Lek tak menghiraukan apa saja kecuali ingin cepat sampai dan tiba ditujuanlah mendayung begitu cepat hingga perahu meloncat dan terbang di atas bui hombak, jatuh dan meloncat lagi hingga orang akan geleng-geleng kepala melihatnya. Sekali perahu itu tak kuat tentu pecah dasarnya. Salah-salah pemuda itu bisa tenggelam. Namun karena Siang Lek adalah mantu pendekar rambut emas dan ilmu-ilmu tinggi didapatnya dari Sang Gak Hau, ayah mertua, maka pemuda itu sebentar kemudian sudah sampai di Sam Leong Tu. Dan begitu meloncat keluar ia pun tertawa bergelak. Pulau seakan runtuh oleh getar suaranya. Haha, berhasil, Eng Moi. Berhasil, aku telah mendapatkan kuncinya bagaimana mendapat anak laki-laki. Soat Eng berkelebatlah mendengar tawa suaminya itu dan melihat Seng suami menghambur dan terbang ke istana hantu. Mereka memang tinggal di istana itu. Dan ketika Seng suami melihatnya dan langsung saja menubruk, Siang Lek menyambar dan mengangkat istrinya ini maka sambil terbahak-bahak ia menciumi istrinya itu. Berhasil, kita berhasil. Malam nanti kita coba, haha. Hus, coba apa? Kenapa seperti gelap begini? Turunkan aku, Leko. Anak-anak datang tak apa. Aku ingin menciumi mereka pula dan memberitahu bahwa adik laki-lakinya siap datang Siang Lek membuang istrinya itu, meloncat dan berjungkir balik menyambar dua anak perempuannya dan Soat Eng memaki suaminya berjungkir baliklah dibuang dan dilempar begitu saja. Kalau bukan dia tentu celaka. Dan ketika suaminya itu terbahak-bahak menciumi anaknya, Seng ibu muncul maka Chow Chung Geli melihat tingkah pemuda itu. Siang Lek, kau seperti menang lotre ingat? Tanpa Tuhan tak akan terjadi semuanya itu. Haha, Tuhan merestui, ibu. Aku ingin menyenangkan istri dan gak keboku. Haha, sudah ku dapat resep itu. Ayah bicara tentang apa? Siang Hwa mengomel. Bajumu bau, ayah. Kau penuh keringat. Haha, tak apa. Nanti ibumu yang mencuci. Enaknya Soat Eng membanting kaki istri sibuk suami harus membantu. Leku. Nah, aku belum selesai masak dan kau mencuci bajumu itu dulu dan ketika Siang Lek tertawa melihat istrinya berkelebat maka sesuatu tiba-tiba jatuh dari saku istrinya itu. Hei, apa itu? Soat Eng terkejut. Siang Lan, anaknya kedua berteriak padanya. Tapi Seng suami yang bergerak dan berkelebat lebih cepat sudah menyambar dan mengambil itu, membukanya. Dan Siang Lek terbelalak melihat itu. Racikan jamu. Eh, kau minum jamu. Suka pahit-pahit berikan Seng istri merampas. Itu bukan. Untuk laki-laki, Leku. Kau berusaha aku pun tak mau kalah dan ketika Seng suami terbelalak sementara Seng istri melotot. Maka Soat Eng berkelebat meninggalkan suami dan anak-anaknya itu. Muka memerah. Hei, hei. Apa itu? Aku juga mau jamu itu khusus wanita. Cao Chun bergerak dan menengahi. Laki-laki tak cocok minum itu, Siang Lek. Itu untuk pembersih dan penguat kandungan. Kau ada sendiri dan sudah kubuatkan di belakang. Siang Lek tertawa. Akhirnya ia geli begitu mendengar ini. Untuk kandungan? Wah, laki-laki tak punya itu. Hanya wanita lah yang punya. Dan ketika ia terbahak dan gembira benar maka Seng ibu bertanya bagaimana hasilnya. Bagus, bagus, aku sudah mengetahui kuncinya. Terima kasih, ibu. Kau pun ikut berjasa. Tapi ingat, Seng ibu menunjuk. Manusia berusaha Tuhan yang menentukan, anakku. Aku akan berdoa sepanjang malam. Untuk keberhasilanmu. Mudah-mudahan gak bawa mu tak marah dan senang mendapat cucu laki-laki hari itu Siang Lek gembira benar. Ia menyantap hidangan istrinya dan berkali-kali memuji. Seng istri meleruk namun tertawa juga. Kegembiraan suami menular. Dan ketika hari demi hari dilewatkan bahagia dan dua bulan kemudian istrinya hamil maka Siang Lek bersorak mendengar kata-kata nenek pijat bahwa bayinya laki-laki. Nenek itu dipanggil dan akhirnya dipersiapkan untuk mengurus atau menjaga kesehatan Siang Hujin. Laki-laki. Selamat, cuan muda. Nyonya mengandung bayi laki-laki. Dari mana kau tahu? Jempol dan matuk kakinya, cuan muda. Denyut dan gerakan nadinya menunjukkan laki-laki. Keras dan kuat. Bayimu sehat sekali. Selamat. Siang Lek berjingkrak. Nenek pijat ini bukan sembelarang pemijat melainkan juga seorang ahli kebidanan yang tahu betul tentang wanita hamil. Dulu, dua kali kehamilan istrinya. Nenek ini juga lah yang dipanggil. Dan dua kali itu pula nenek ini menyatakan bayinya perempuan, hal yang cocok karena kemudian lahir Siang Hwa dan Siang Lan itu. Maka ketika kini Seng Nenek bicara bahwa bayinya laki-laki, bukan main girangnya Siang Lek maka pemuda ini berjingkrak dan bersorak. Tingkahnya seperti anak kecil. Jangan gila, Seng istri menegur. Kau seperti orang sinting, Leku. Lihat Nenek Klui tertawa. Haha, biar ia tertawa. Biar aku gila. Yang jelas aku gembira sekali, Eng Moi. Apa yang dikata Siang Lopek benarlah cocok. Ah, bahagianya gak boh kalau mendengar ini. Lui ma, nenek itu terkekeh-kekeh. Sudah lama ia mengenal keluarga ini sejak kehamilan pertama dulu. Sayang ia tak mau tinggal di Sambliongtu karena ada keluarganya di seberang. Nenek itu pulang sebulan dua kali. Dan ketika sekarang ia pun diminta tinggal di situ sampai kelahiran tiba, Nenek ini tak menolak asal sebulan dua kali menengok keluarganya. Maka pada bulan terakhir dari kehamilannya Soateng. Sudah merasa sakit-sakit yang sangat dari tanda-tanda kehamilan. Hektometer, dua-tiga hari lagi. Baik, sediakan popok dan keperluan ibu dan anak, cuan muda. Aku akan menjaga di sini dan biar Wong Hujin membantuku. Tapi ia laki-laki, bukan? Laki-laki, cuan muda. Semakin kuat dan meyakinkan tanda-tandanya. Aku yakin dia laki-laki. Hura-a-a. Eh, jangan berhura. Hujin mulai kesakitan. Siang Lai sadarlah melihat istrinya menangis dan muncullah sang ibu yang menyediakan ini itu. Popok dan keperluan ibu anak ternyata sudah disiapkan wanita ini. Dan ketika dua hari kemudian, di waktu gelombang pasang sedang menghantam Sam Leong Tu maka di tengah malam di sela-sela petir dan hujan deras lahirlah anak nomor tiga dari keluarga ini. Seorang bocah laki-laki tepat seperti ramalan nenek Lui. Haha, laki-laki. Benar laki-laki. Ah, ini. Untukmu, gak bu? Menantumu ternyata pandai dan tidak goblok. Haha, Siang Lai masih pandai soat yang menangis terisak-isak. Ia dapat merasakan kebahagiaan dan kegembiraan suaminya itu. Suaminya paling takut kalau sudah dimusuhi ibunya. Ibunya memang keras dan kadang-kadang kejam. Dan ketika hari itu mereka merasakan kegembiraan luar biasa, soat yang bertanya siapa nama anak laki-laki mereka. Maka, Siang Lai bingung dan tertegun. Selaka, aku belum tahu. Biar ku tanya. Ibu. Eh, kenapa ibu? Kau sendiri coba cari. Nama, Leko. Jangan ibuter. Dulu Siang Hwa dan Siang Lan juga begitu. Hektometer-hektometer. Kalau begitu siapa namanya? Aku belum siap. Wah, biar sehari ini ku carikan nama anakku dan coba ku pasang hiyo sebentar. Siang Lai berkelebat ke belakang. Ia memasang hiyo dan teringat care ibunya. Ia pun tiba-tiba ingin minta tolong mendapatkan nama yang bagus. Nama itu penting. Anaknya sekarang laki-laki dan ia akan mencari bobot bagi nama anaknya itu. Dan ketika ia hampir bertabrakan dengan sang ibu yang keluar dari ruang pemujaan maka Chao Chun tersenyum melihat kegugupan sikap putranya itu. Apa ini? Semua serba tergesa-gesa. Harusnya dari dulu kau mencari nama itu, Siang Lai, bukan dadakan begini. Di meja sembahyang ada tiga nama untukmu. Pilihlah yang cocok. Mudah-mudahan kau berkenan, Siang Lai tertegun. Ia cepat berlutut di altar sembahyang dan ternyata situ telah ada tiga nama pilihanlah tergetar. Nama itu bagus-bagus. Dan ketika ia terbelalak dan merenbaca sekali lagi maka berturuk-turuk terdapat nama yang masing-masing mempunyai arti besar. Siang Ho Gi, Siang Hong Tu dan Siang Lo Siong. Hektometer, mana yang kupilih? Dan apa arti nama terakhir ini? Wah, biar ibu ku panggil lagi. Namun ketika Chao Chun keluar dan muncul di pintu pemujaan maka wanita itu tertawa. Aku tahu, kau pasti akan mencari aku lagi. Baik, apa yang hendak kau tanyakan, Siang? Lai, nama itu cukup berbobot tapi coba kira-kira mana yang akan kau pilih. Hektometer, hektometer, aku bingung untuk mengira-ngira arti dari ketiga nama ini. Tapi kalau tidak salah nama yang pertama cocok untukku, ibu. Siang Ho Gi berarti rejeki keluarga Siang Heiheh, cocok. Dan nama kedua Ho Gi artinya harimau. Dan Tu, HMM, apalagi kalau bukan Sam Leong Tu yang kau ambil ekornya? Siang Ho Gi berarti harimau keluarga Siang dari Sam Leong Tu, ibu. Tapi benar atau tidak aku tidak tahu. Cerdas, kau cerdas. Hehehe, kau benar, Siang Lee. Tapi coba nama yang ketiga wah, ini aku bingung. Lo artinya tua, dan Siang. Siapa lagi kalau bukan kakek di seberang sana? Aku mengambil nama itu untuk mengingat jasa baiknya, Siang Lee. Nama itu memang nama tua tapi kalau kau lebih cocok yang pertama tentu saja boleh ambil. Haha, bagus. Kalau begitu yang pertama itu saja. Ho Gi adalah rejeki, dan aku benar-benar merasa mendapat rejeki wah, ini saja yang. Ku pilih, ibu. Terima kasih. Tapi, SST jangan. Bilang pada isriku bahwa nama ini lagi-lagi hasil buah pikiranmu dan Siang Lee yang meloncat dan meninggalkan ibunya lalu membuat wanita itu tertawa tapi Cao Chun tentu tak menolak. Siang Lee adalah putranya yang baik dan pemuda itu amat disayangnya. Dia sudah tahu bahwa pemuda ini seperti biasa tentu tak pernah mempersiapkan nama. Baru setelah lahir dicarilah nama itu serabutan. Dia mempersiapkannya sendiri selama beberapa bulan terakhir ini. Dan ketika Ho Gi, nama itu dicantumkan pada cucunya laki-laki maka resmilah nama itu menjadi milik penghuni kecil Sam Leong Tu. Anak ini tumbuh dengan sehat dan sempurna. Jarang kena penyakit meskipun cuaca mudah berubah-ubah di Sam Leong Tu. Tapi ketika Siang Lee hendak pergi menengok ke utara, berkunjung pada Gak Ho dan Gak Boinya ternyata So Ateng menolak. Aneh. Tidak. Kali ini kita ingin membuat kejutan. Biar ibu atau ayah kemari. Ho Gi masih kecil, belum waktunya dibawa melakukan. Perjalanan jauh. Dan karena ibu yang menginginkan cucu laki-laki biarlah ia yang datang dan menengok sendiri. Kau gilas yang Le terkejut, tentu saja tak setuju. Nanti aku yang disalahkan, Eng Moi. Sudah mempunyai keluarga baru tidak memberitahu orang tua. Ah, ibumu bisa marah-marah. Aku yang menghadapinya. Ibu tak akan marah kepadamu, Le Ko. Aku yang akan menjelaskan. Dan lagi ada ibu Chao Chun di sini. Hektometer, aku hanya pendengar saja. Chao Chun menjawab bijak. Urusan ini kalian berdua yang memutuskannya, So Ateng. Tapi benar bahwa anak seusia begini memang masih terlalu kecil dibawa melakukan perjalanan jauh. Bagaimana kalau setahun dua lagi? Tidak. Aku ingin membuat ibu cemas. Biar ia datang dan nanti kusugui kebahagiaan ini. Kalau ia marah tentu bakal berubah setelah melihat Ho Gi. Hektometer, kalau begitu bagaimana jika Siang Le dipersalahkan? Ibumu keras, So Ateng. Ia bisa. Marah karena dianggapnya suamimu diam-diam saja. Aku yang bicara. Aku yang menanggung itu, ibu. Aku yang akan bicara kepada ibu bahwa aku memang melarang suamiku memberitahu. Aku ingin ibu datang ke sini dan melihat betapa cucunya laki-laki sudah lahir. Sudahlah, kalian tenang saja dan ibu pasti datang kemari, apalagi kalau dua-tiga tahu kami tak memberi kabar. Siang Le kecut. Sebenarnya ia tak setuju dengan Care ini tapi apa boleh buat? Istrinya yang menentukan. Istrinya yang bertanggung jawab. Dan ketika setahun kemudian mereka tak mengisi kebiasaan berkunjung, tahun kedua juga begitu sampai pada tahun ketiga maka hari itu menjelang gelap dua orang muncul di tempat mereka. Tai Leong Si Raja Wali Merah bersama istrinya yang cantik. Jelita Sintala, juga anak mereka laki-laki yang dipondong ibunya. Leong Ko Sintala So Ateng berseru lebih dulu melihat datang ayah kakak dan iparnya ini. Nyonya yang sedang menggendong dan menyusui bayinya itu meloncat berteriak. Girang. Siang Le, yang ada di sampingnya juga terkejut dan bangkit berdiri. Anak mereka Siang Lan dan Siang Hwa sedang bermain-main dekat tungku api. Tapi ketika So Ateng menubruk dan memeluk iparnya, Bun Tiong diturunkan dan bengong memandang dua anak perempuan di sana mendadak Sintala mengguguk dan menangis terseduh-seduh. Eng Moy, ibu, ibu tewas. Orang jahat membunuhnya. Apa So Ateng bagai mendengar gelegar halilintar? Ibu, tewas? Iya, lah. Benar, kau ditunggu-tunggu, Eng Moy. Beliau merindukanmu setiap saat. Iya, ia tewas terbunuh So Ateng terjengkang. Tiba-tiba saja ia roboh dan pingsan. Kedatangan tamu yang membawa berita duka ini sungguh mengejutkan. Jauh melebih geledek di Siang Bolong. Namun ketika Tai Leong menyambar dan menolong adiknya maka Siang Lei yang pucat dan juga terkejut mendengar tiba-tiba mengeluh dan menolong Ho Gi. Bocah itu menangis dan menjerit tertimpa ibunya. Untung Tai Leong menyelamatkan dan menahan tubuh So Ateng. Siapa anak ini? Siapa dia? Dia, dia anak kami. Oh, biarkan aku menolong istriku. Tai Leong tolong terima anakku ini dulu dan kedatangan kalian sungguh mengejutkan.